5 penemuan kuno di dunia yang masih misterius sampai sekarang Dunia memang penuh misteri Meski sudah banyak orang mencoba memecahkan misteri tersebut Namun tetap saja ada banyak misteri yang belum terpecahkan Dan mengundang rasa penasaran kita Di antara misteri-misteri yang belum terpecahkan ini Ada 5 misteri yang benar-benar menakjubkan dan sangat sulit terpecahkan Apa saja ini dia daftarnya Patung Moai Ditemukan oleh penjelajah asal Belanda Patung Moai ini terletak di sebuah pulau bernama Pulau Pasca Pulau ini memiliki sekitar 3000 penghuni Namun bukan ini yang menjadi misteri Misteri sesungguhnya terletak pada bagaimana mungkin manusia di pulau terpencil bisa menyusun patung sebesar itu Pada rata-rata tinggi patung-patung Moai adalah 4 meter dan beratnya sekitar 20 ton Bahkan ada patung yang paling besar tingginya mencapai 20 meter dan berat 90 ton Sudah banyak peneliti yang mengajak tersebut Namun belum ada satupun yang berhasil memecahkannya Gobekli Tebe Misteri menakjubkan selanjutnya yang mengejutkan orang di seluruh dunia adalah Gobekli Tebe Terletak di Turki Situs ini terdiri dari hampir 200 pilar Masing-masing mempunyai ukuran sekitar 9 meter dan berat sekitar 20 ton Disusun dalam 20 lingkaran yang berbeda Yang membuat orang bingung adalah Bahwa Gobekli Tebe dibangun lebih dari 13.000 tahun yang lama Bagaimana caranya orang dahulu membangun situs indah dan sebesar ini tanpa alat modern seperti saat ini? Mekanisme Anti-Gitera Apa yang aneh dari benda ini? Ditemukan pada sebuah kapal karam dekat Yunani Benda ini adalah alat yang digunakan untuk menentukan posisi benda langit Dan yang membuatnya aneh adalah Benda ini dibuat pada tahun 150 hingga 1 sebelum Masehi Hampir seribu tahun sebelum kita menemukan sesuatu yang serumit perangkat ini Manuskrip Voini Pada awalnya manuskrip ini hanya dianggap sebagai karya sastra aneh Karena ditulis dengan bahasa yang tak dimengerti oleh siapapun Namun justru inilah misterinya Bahasa yang tak dikenal ini terus menjadi pembahasan para peneliti Padahal menurut penanggalan karbon Manuskrip ini dibuat antara tahun 1404 sampai 1438 Masehi Ada yang beranggapan bahwa manuskrip itu hanya tipuan Tapi sepertinya hal ini tidak masuk akal Tidak mungkin tipuan rumit semacam itu akan dibuat sejak lama Selain itu fluiditas penulisan naskah tampaknya menunjukkan Bahwa penulis menulisnya dengan cara yang wajar tanpa ragu-ragu Wabah menari tahun 1518 Pada tahun 1518 di jalan Strasbourg ada seorang wanita yang terus menari tanpa henti Anehnya jumlahnya terus meningkat setiap harinya Dalam waktu seminggu sudah ada 30 orang Dan dalam sebulan terus naik sampai 400 orang Mereka terus menari tanpa henti Seakan mereka sedang dikuasai oleh sesuatu yang gaib Sampai akhirnya seseorang pada waktu itu menyimpulkan Bahwa satu-satunya cara untuk mengobati mereka adalah dengan menari di luar kebiasaan mereka Anehnya cara ini malah berhasil Sampai sekarang pun belum ada orang yang bisa memecahkan misteri ini Itulah 5 misteri menakjubkan yang belum terpecahkan sampai sekarang Anda bisa memecahkannya Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih